Terima kasih ada masih bersama kami dalam Tajem Berita Jumber. Pemirsa sebagai upaya untuk menerapkan Merdeka Belajar sesuai program pemerintah, yakni kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. SMP Negeri Dua Panti menggelar pelatihan membatik EkoPrint. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan juga siswa. Seperti inilah kegiatan membatik EkoPrint yang digelar di SMP Negeri Dua Panti Jumber selama tiga hari terakhir. Menggunakan berbagai bahan dedaunan dan bunga yang ada di sekitar sekolah yang ramah lingkungan karena mudah diurai dan tidak mengandung zat kimia yang berbahaya. Seluruh siswa tampak antusias berkreasi membuat kain EkoPrint dengan berbagai corak dan warna. Siswa menerapkan dua metode dalam pembuatan kain EkoPrint ini, yakni teknik pounding atau dipukul, serta teknik steaming atau dikukus. Meski terlihat mudah, namun proses pembuatan kain EkoPrint ini membutuhkan konsentrasi dan kolaborasi bersama. Setelah proses pembuatan hingga proses finishing atau dijemur, batik EkoPrint pun bisa digunakan sebagai pusana kombinasi ataupun seragam sekolah. Hasil kreasi para siswa pun juga ditampilkan di halaman sekolah, diikuti dengan para debusana EkoPrint, diikuti oleh puluhan siswa, serta jajaran Dewan Guru. Kepala SMPN 2 Panti Jumper, Risa Aris Diana menuturkan, selain sebagai penerapan merdeka pelajar sesuai arahan pemerintah, kegiatan membatik EkoPrint ini juga untuk mengasah kreativitas siswa dan siswi di sekolah di akhir semester. Dipilihnya EkoPrint ini, selain ramah lingkungan dan mudah, hasil dari para siswa ini diharapkan bisa menjadi potensi produk lokal yang bisa dikembangkan ke depannya oleh masyarakat sekitar. Yang mana batik EkoPrint ini sudah dilaksanakan dalam satu semester ini. Jadi kali ini kita pamerkan hasil karya anak-anak dalam bentuk fashion, kemudian dalam bentuk pameran batik EkoPrint. Mengapa dipilih batik EkoPrint? Ya, karena batik EkoPrint ini kita mengangkat kearifan lokal di masyarakat desa Kemuning, di sini banyak daun-daun yang bisa kita manfaatkan. Kemudian anak-anak ini untuk menumbuhkan rasa kreativitas siswa untuk berkarya, menghasilkan sebuah produk batik yang bisa kita gunakan sebagai produk pengulangan EkoPrint. Dari Jember, Yudisa Di, Jember 1 TV, melaporkan.